itu jalur yang paling jadi ini kan baru datang ya jadi saya sebagai pesta kawan kita mencoba untuk membuat bersama karena saya yakin yang akan datang ke sini tidak hanya siswa guru mungkin ada orang lain kita membuat agar mereka itu kesini itu memiliki tujuan yang awalnya semisal dari awal stres bingung bosen sama kondisi yang mereka hadapi masuk ke terus kita ubah strategis yang pertama ini sudah ada masukan dari teman-teman jadi ketika mereka bosan atau bingung atau kemudian sedih gitu dari luar masuk langsung kita ubah dengan berkarya sebenarnya berkarya ini bahasa istilah aja aslinya buat mereka senang buat mereka senang happy time itu bahasa untuk menyambut apa namanya ya sama hampir sama cuman bahasanya jadi kita usahakan mereka bahagia itu bahagia setiap waktu jadi sebenarnya ini harus pustakawan ketawa pustakawan ketawa ketawa pustakawan lawai apa kalau sekarang stren asong oh stren asong ya oh gitu jadi sebenarnya pustakawan beranfungsi dari untuk memintarkan menjadi orang gitu hanya mengarahkan hanya mengarahkan kita mengarahkan tapi bolehlah sekali-kali pustakawan kita beranfungsi berprofesi gitu kan mencerdaskan kehidupan bangsa banyak banget bangsa nah jadi begitu nah sekarang kita minimal buat lima atau berapa gitu lah hal-hal yang dilakukan jadi keseharian pustakawan disini tuh kira-kira apa apa kita menjadi pada penasehat mungkin maksudnya kan ada kalau siswa ada masalah maksudnya bertengkar gelut itu kan biasanya arahnya ke BK gitu maksudnya mereka meminta solusi nah pustakawan juga bisa tangkap itu jadi semisal ada anak-anak yang bermasalah kita masukkan kesini selesai ya masalahnya yakin atau kalau nggak bisa diselesaikan setidaknya meringankan apa yang apa Meringankan itu jangan salah satunya kegunaan pustakaan makan oh pak wifi nya juga oh wifi juga harus di dikenjakan gitu pak gitu stowernya itu gimana nih nah nanti kita lupa lagi pak oh gitu aja pak makan dulu tapi harus menjadi tindakan nyata dalam mewujudkan generasi emang jangan hanya jadi jargon jargon itu tulisnya gimana jargon 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 jadi atas kalender rusak iya kan iya pak di atas kalender tapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata harus diwujudkan dalam tindakan nyata diwujudkan dalam tindakan nyata yang itu ketua kondilasi iya tanda tangan penantakan nyata dari resmi banget oke kalau ini sudah terlaksana bagaimana saya apa namanya apa mengatakan kalau ini sudah menginformasikan kepada teman-teman bilang kalau benar-benar sudah terlaksana yang semua poinnya atau harus semua poinnya kita harus punya dokumentasi karena sudah ada jaraknya oke ya jadi kesimpulannya keseharian pustakawan di MTS yang pertama adalah karya positif karya tuh banyak ya cuman banyak di dunia dewasa kali ini dewasa ini itu banyak memang melahirkan karya-karya negatif makanya kita dari sini mulai mulai menciptakan menciptakan sebuah terobosan baru badunya melek meletakkan kehidupan nyata oke lanjutkan kedua kembali disini setelah kita melahirkan karya positif kita harus senang gitu karena kita menjadi orang-orang yang berbeda dari luar sana bukan bangga tapi kita menghibur diri iya ada yang makan terus ada yang tidur terus ada yang positif iya tapi ada yang negatif aja negatif masuk dalam rumus kriteria orang-orang positif baru umur dan lahir sebuah ide dan terobosan gimana kita dari pustakawan lahirlah jenigawan ditandasangani kita harus ditandasangani kondilator mari kita yang kita catat bersama itu harus didokumentasi pak kan-kan apa namanya sumpah pemuda lalu dari hasil gagasan untuk menciptakan sebuah ya sebuah semua pemuda lagi ya itu dapat berubah dunia karena tanpa sumpah pemuda kita akan memperjuangkan daerah berdasarkan masing-masing nah disitu di sumpah pemuda lahir padahal itu 1928 kebangkitan negara Indonesia 1906 itu Indonesia pertama kali melawan penjajahan dengan berdasarkan organisasi organisasi pertama yuk siapa yang berbahaya di Indonesia organisasi pertama kali di Indonesia di Indonesia ya PMI bukan yang nggak tahu saya kasih tahu Budi Utomu oh ya Budi Utomu itu organisasi pertama kali di Indonesia nah itu bencetusnya di Surabaya itu nah itu fokusnya nah lahirlah sumpah pemuda baru kemudian di tanggal 1928 nah tanggal 1928 jadi kedua ele masih sumpah pemuda tanggal 1928 nah itu bencetusnya dan kemudian di tanggal 1928 nah itu memang nah itu jadi kemudian di tanggal 1928 nah itu